Setelah dua tahun kunjungan tatap muka ke warga binaan lapas kelas 2A Tenggarong ditiadakan, kini kesempatan tersebut kembali dibuka. Ini membuat keluarga dan warga binaan bisa bertemu secara langsung. Petugas akan memeriksa secara teliti barang bawaan pengunjung. Warga binaan yang hendak kembali ke dalam sel juga tak luput dari pemeriksaan. Kepala Lapas Tenggarong menyatakan kunjungan ini masih dilakukan secara terbatas. Dalam sepekan, warga binaan ini hanya diizinkan sekali bertemu orang terdekat dengan durasi 15 menit. Pengunjung yang hendak bertemu pun harus sudah divaksin booster. Jadi kunjungan terbatas ini, sesuai surat ekaran nomor 12 tahun 2022 ini, satu orang warga binaan selama satu minggu hanya bisa diizinkan sekali dibesuk dan berhentian. Sarat dari ketentuan berlaku harus sudah, harus sudah vaksin sampai ke booster terus sampai apa namanya hanya orang-orang terdekat yang bisa bersusun. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sampai ke booster kan, jadi apa namanya kita harus jaga benar apa namanya. Kan disini orang yang banyak ya kan, kumpul semua tidak bisa seperti di luar bisa dipisah-pisah, bisa berjarak segala macam. Selain kunjungan tetap muka, lapas ini masih menyediakan fasilitas daring pada warga binaan yang tidak bisa bertemu secara langsung dengan keluarganya. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara.